Pemirsa jalan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang, sejumlah ruas jalan di kota Karawang banyak dipenuhi pedagang bendera dan juga umbul-umbul merah putih. Bahkan para pedagang mampu menjual 400 batang tiang bendera yang terbuat dari bambu dalam sehari. Harganya pun sangat bervariasi. Berikut informasinya. Penjualan bambu untuk keperluan tiang bendera di bulan Agustus meningkat tajam. Hal itu dirasakan hampir seluruh penjual bambu, termasuk Aeb salah seorang penjual bambu asal Bandung yang berjualan di Jalan Pasundan, Kecamatan Karawang, Kota Kabupaten Karawang. Seperti yang diungkapkan Aeb, meski tidak seperti tahun kemarin, dalam sehari ia mampu menjual bambu hingga 400 batang per hari. Bambu yang ia pesan langsung dibawanya khusus dari Bandung. Bambu yang dijual pun dengan harga yang variatif. Dari mulai 12 ribu rupiah hingga 15 ribu rupiah, tergantung dari jumlah banyaknya bambu yang dipesan. Ya sebutkan rame, rame sebutkan agak lumayan. Kemarin agak rame, penjualan kurang. Lumayan sekarang juga, gak sepi-sepi. Sampai 400-300, 300-400. Ya agak tentu, paling bawah 10 ribu. Kadang-kadang ada yang 15, ada yang 12 ribu ada. Aeb pun mengakui, jika tahun-tahun sebelumnya, selama beberapa hari, ia mampu menjual hingga ribuan batang bambu. Dari hasil penjualannya itu, ia mampu meraup keuntungan dan membawa pulang hingga ratusan ribu rupiah. Akibat banyaknya pesaing, tahun ini ia hanya mampu menjual 400 batang per hari. Dari Karawang, Henrik Morrison, Kemuning TV melaporkan.